Hai, salam jumpa kembali dengan Dr. Ida di sini Dalam channel Youtube Klinik Dr. Ida Skincare Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dalam sesi segmentasi seputar ketaktikan dan kesehatan Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tema, manfaat sanskrip, dan kesalahan dalam pemakaian sanskrip Yang mulainya, saya selalu menunggu dengan setia, subscribe, share, dan komen dari para sahabat Dr. Ida Skincare Center Dan jangan lupa malu untuk pijat tanggal utenya agar para sahabat selalu mengikuti tayangan-tayangan terupdate dari channel Youtube Klinik Dr. Ida Skincare Center Baiklah, para sahabat cantik yang berbahagia Tentunya kita semua tahu Sunscreen adalah stream balidus dari sinar matahari Yang bisa menyerap ke dalam lapisan teratas kulit Untuk menyerap sinar matahari Yang sudah masuk ke dalam kulit kita Nah, cara kerjanya Sunscreen ini harus dioleskan terlebih 15 menit sebelum keluar dari ruangan Hal ini karena kandungannya memerlukan waktu untuk menyerap ke dalam kulit Nah, makanya semua orang wajib memakai sunscreen Pria, wanita, dan anak-anak di atas setiap 6 bulan Nah, setelah kalian tahu tentang definisi dari sunscreen itu sendiri Tentunya kita juga harus tahu dong manfaat dari sunscreen wajah ini Yang pertama, pentingnya adalah proteksi melindungi kulit kita Dari sinar ultraviolet Nah, bisa wajah dibiarkan Tanpa perlindungan dari sinar ultraviolet Kulit bisa menjadi rentang dengan berbagai jenis perusahaan Beberapa efek dari sinar ultraviolet Adalah membuat kulit kita menjadi kasar, kering Bahkan beberapa kondisi kulit lainnya yang lebih parah Selain itu, efek dari sinar UV juga Cenderung bertahan lama Bahkan bisa sampai seumur hidup loh Nah, saya harus dikotong semua Sangat penting bagi kita untuk selalu memberikan perlindungan UVA dan UVB pada kulit kita Nah, manfaat yang kedua adalah Mengurangi kemungkinan kulit kita terbakar sinar matahari Kulit yang terbakar akan menyakitkan Biar akan merasa perih Karena paparan berlebih Tidak hanya juga mendapat membuat rentang terhadap penyakit kulit Penggunaan sunscreen pada kulit dapat menanggulangi Dalam meminimalkan risiko terbakar tersebut Ya, pada kulit kita Nah, manfaat yang ketiga adalah perlindungan kulit Tentunya menjadi awal muda Sinar UV berbahaya Yang menyebabkan menurunkan elastisitas kulit Merusak lapisan atas kulit Menyebabkan penumpukan pigment-pigment Seiring berjalannya waktu Kulit kamu juga akan menjadi cepat riput Dan pendur timbul bintik-bintik coklat Akibat dari penuaan dini Nah, menggunakan sunscreen secara rutin Dapat mengsudah Terjadinya penuaan dini pada kulit kita tentunya Nah, manfaat yang keempat Kulit kita terjadinya kan terkulit Ini adalah hal yang sangat disakuti Kita tidak menggunakan sunscreen secara rutin Dapat menimbulkan dan meningkatkan faktor Terjadinya kanker kulit Ya, terlalu lama Terpapar sinar matahari Tanpa perlindungan di kulit kita Dapat menyebabkan radiasi kulit Yang dapat merusak DNA Pada sel kulit kita tentunya Nah, manfaat yang kelima Adalah meretakan warna kulit Kegunaan sunscreen berikutnya Adalah meretakan warna kulit Pastinya kamu tak mau dong Kulit kamu bilang-bilang Ada warna putih Ada warna kehitaman Tentunya menjadi tidak indah Dilihatnya ya Untuk itu gunakanlah sunscreen secara rutin Ya, nah manfaat yang ke-6 Melindungi kulit Selari-selari Meskipun berada di dalam ruangan Meskipun kamu Tak beraktifitas di luar rumah Ya, selama pandemi Lebih banyak tinggal di dalam rumah Nah, ternyata Sangat clean juga penting Dioleskan Penting diberikan pada kulit kita Udara yang lembab Sudah bisa meminum Terjadinya reaksi buruk Pada kulit kita Meskipun kamu juga Menggunakan pakaian tertutup Ya, bila di dalam rumah Tetap dapat menumbulkan Kelebaban berlebih Pada wajah dan tubuh kamu Untuk itu Tetap gunakan sunscreen Meskipun di dalam rumah Ya, nah ini tetap Harus diulang Setiap 2 jam Sampai 3 jam Sekali Meskipun kamu hanya Beraktifitas di dalam ruangan Nah, sudah kamu Kau Manfaat Dari Penggunaan sunscreen Tentunya Jangan Sampai Kamu Salah Dalam Menggunakan Aplikasi Pemakaian sunscreennya Jangan-jangan Malah tidak ada Efek terapi Dan perlindungan Proteksi Terhadap kulit kamu Nah, mari kita Bahas 8 kesalahan Dalam Menggunakan Sangkrim Yang perlu Kamu hindari Yang pertama Adalah Sangkrim Tidak menawarkan Perlindungan Yang memadai Nah, untuk Mendapatkan Perlindungan Yang memadai Direkomendasikan Penggunaan Tabir Surya Isu Tidaknya Minimal SPF 30 Setiap hari Yang kamu Gunakan Jangan sampai Kurang dari SPF 30 Nah, salah Yang kedua Tidak memakai Sampai Di dalam ruangan Ataupun Sedang Kondisi Kamu Mengadakan Aktifitas Dalam Indoor Ya Misalnya Kerja Ataupun Di dalam rumah Tetap Gunakan Saksrim Yang di Apply Kembali Setiap 2-3 Sekali Demi Perlindungan Dan proteksi Terhadap kulit kamu Supaya tetap Sehat Tentunya Terutama Bagi Para Pemilik Masalah Wajah Flek Yang sudah Diobati Yang sudah Dapat Diatasi Yang Flek Sudah Berkurang Tiba-tiba Muncul Kembali Padahal Saya tidak Kemana-mana Hanya Kegiatan Di rumah Tetapi Sunscreen Diulang Setiap 2-3 Jam Di dalam Di dalam Rumah Ternyata Hanya Karena Tidak Memakai Sunscreen Dan Tidak Diulang Setiap 2-3 Jam Sekali Dari 8-9 Sampai Jam 3-4 Harus Selalu Menggunakan Sunscreen Nah Salahan Yang ketiga Tidak Menggunakan Produk Sunscreen Yang tepat Untuk Jenis Sulit Kamu Jadi Setiap Dalam Pemilihan Pembelian Atau Pemgunaan Sunscreen Jangan Kamu Ikut-ikutan Teman Misalnya Teman Kamu Memakai Jenis Spray Padahal Kulih Wajah Kamu Oily Tentunya Kamu Harus Menggunakan Berbasis Jenis Gel Dan Apabila Kamu Merasa Kesulitan Dalam Memilih Jenis Sunscreen Kamu Bisa Bertanya Dari Dokter Untuk Pemkonsultasikannya Yang Sesuai Untuk Jenis Kulit Dan Kebutuhan Kulit Kamu Tentunya Kesalahan Yang Keempat Tidak Mengaplikasikan Sunscreen Kembali Kulit Kamu Seperti Tadi Sudah Ulang Ulang Ya Oleh Saya Bahwa Penggunaan Sunscreen Itu Harus Lalu Ulang Setiap 2 Sampai 3 Jum Sekali Itu Harus Digunakan Dimanapun Berada Baik Di Dalam Indoor Ataupun Outdoor Ini Menjaga Kesehatan Kulit Kamu Supaya Kamu Bisa Terlindungi Dan Terproteksi Dari Aparan Sinar Intim Ya Yang Sangat Membahayakan Kulit Kita Kesalahan Kesalahan Kelima Tidak Memakai Sunscreen Setiap Hari Apalagi Malah Sebelum Pake Sunscreen Padahal Saya Kalau Di rumah Tidak Kemana Mana Tidak Tidak Masih Sinar Matah Hari Jadi Saya Pikir Tidak Perlu Pake Sunscreen Ini Salah Besar Jadi Mulai Sekarang Bagi Para Sahabat Yang Masih Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Tadi Saya Sebutkan Setelah Mendengar Pemamparan Ini Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Kesalahan Yang Tenang Adalah Tidak Postes Sunscreen Karena Kamu Sudah Merasa Bermintap Yang Mengandung SPF Misalnya Memakai Sunscreen Perawatan Kulit Yang Pantang Dilewatkan Bahkan Jika Kamu Sudah Memakai Foundation Bedak Atau Cushion Yang Mengandung Sejumlah SPF Karena Kadar Proteksi Dalam Produk Nikap Itu Kurang Buat Untuk Melindungi Kulit Kamu Dari Sinar Matahari Jadi Jangan Heran Kalau Kulit Tetap Bermasalah Meski Sudah Pakai Nip Up Yang Ber SPF Tetapi Tidak Menggunakan Sunscreen Terlebih Sudah Hulu Jadi Bagi Para Wanita Yang Aktif Pekerja Atau Beraktifitas Berwarna Mulai Sekarang Meskipun Kalian Menggunakan Foundation Menggunakan Bebek Kedam Kasian Dan sebagainya Yang mengaduk SPF Jangan Sampai Lupa Selalu Gunakan Terlebih Dan perlu Pemakaian Sunscreen Terlebih 15 Menit Sebelum Tidak Matahari Kesalahan Yang Ketujuh Pakai Sunscreen Nyirit Selalu Tipis Nah Banyak Yang Cuma Mengoleh Sunscreen Di Wajah Tipis Padahal Sekarang Yang Seharusnya Memakai Sunscreen Itu Adalah Satu Sendote Atau Sebanyak Dua ruas Jari Yaitu Jari Tangan Tujuk Dan Jari Tengah Kurang Lebih Sebanyak Itu Karena Itu Selalu Pilih Sunscreen Yang Kondulanya Renang Dan Tidak Menyisahkan Wajah Agar Tetap Nyaman Di Kekasi Harian Jadi Kulit Wajah Kamu Tidak Merasa Lengkret Tidak Nyaman Karena Sekarang Banyak Pilihan Sunscreen Yang Seperti Itu Nah Ini Kesalahan Yang Terakhir Yang Kedelapan Adalah Tidak Melapisi Bulan Sunscreen Penting Untuk Memakai Bulan Sunscreen Setelah Dua Sampai Diga Jumlah Pemakaian Demikian Pemaparan Sesi Segmentasi Kecantikan Dan Kesehatan Pada Kali Ini Tentang Manfaat Dan Kesalahan Dalam Pemakaian Sunscreen Apabila Menurut Kalian Kalian Sumpah Dengan Tayangan Video Ini Maka Pijat Anda Like Apabila Kalian Tayangan Ini Sangat Bermanfaat Yuk Bagi-bagi Share Untuk Para Sahabat Terima Jangan Jangan Lupa Subscribe Tanda Locenya Sampai Sampai Selalu Kalian Ikuti Demikian Pemaparan Pada Sesi Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cantik Terima Sampai Sampai